Intro Bertempat di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui gabungan organisasi wanita atau GOW melaksanakan peringatan hari ibu ke-93 tahun 2021 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat yang sekaligus penasehat gabungan organisasi wanita Tanjung Jabung Barat Ketua GOW Tanjab Barat Uni Yanti Hairan menyampaikan pada momen hari ibu ke-93 tahun ini merupakan momen sakral yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 22 Desember Pada momen kali ini gabungan organisasi wanita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersinergi bersama pemerintah Kabupaten untuk mensukseskan kegiatan peringatan hari ibu ke-93 ini Momentum hari ibu ini diharapkan dapat membangkitkan semangat kaum perempuan untuk lebih berani berbicara dan menunjukkan potensi sehingga dapat mendukung program pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang saya hormati Pada kesempatan hari ini Saya ingin mengucapkan selamat hari ibu yang ke-93 untuk seluruh tahun perempuan khususnya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semoga hari ini menjadi momentum bagi tahun perempuan untuk terok berkarya baik untuk keluarga, masyarakat, dan golongan Saya juga berharap kepada seluruh organisasi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk senetiasa kompak dalam upaya memadukan kaum perempuan agar lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dan ikut berkonstitusi mengujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sementara itu dalam sambutannya, Haja Umi Fadila Sadat mengatakan momen hari ibu ke-93 tahun ini merupakan momen penting yang selalu diperingati setiap tahunnya di mana perempuan juga turut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia serta sebagai pilar penggerak pembangunan bangsa dan ini telah dibuktikan oleh banyak kaum perempuan di Indonesia yang menjadi perempuan berdaya terdepan dalam pembentukan karakter bangsa serta menyiapkan generasi masa depan yang kuat dan tangguh Pemerkuan dan penghargaan terhadap perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah berjuang dalam rebut kemerdekaan Kongres Perempuan I pada tahun 1928 mendadai tonggak perjuangan perempuan Indonesia Bupati Tanjap Barat Anwar Sadat saat menghadiri kegiatan ini juga mengatakan peringatan hari ibu bukan hanya sekedar untuk mengucapkan terima kasih saja atas jasa ibu yang begitu istimewa namun momen ini sekaligus untuk membangkitkan semangat perempuan Indonesia agar tetap bulat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan di mana peringatan hari ibu sesungguhnya merupakan apresiasi bagi perjuangan perempuan sekaligus untuk mengambil peran berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kebijakan dan berdedikasi serta berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Baik di sektor korming maupun antropil kehadiran perempuan dan merupakan sesuatu yang menjadi kenis jaya yang tidak bisa dianggap di pantat sekalang pantat dianggap remeh kenapa kehadiran perempuan memberikan masukan-masukan memberikan inspirasi inovasi dan kreasi dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jawa Barang Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan episode, selamat menikmati Bandarik